Ya, kita harapkan sih ada peranganan banjir di beberapa wilayah ini bisa dilakukan dengan tepat ya. Terutama juga misalnya untuk daerah-daerah yang memang berpotensi, ada coca ekstrim. Sudah diingatkan oleh BMKG juga ya? Betul, peringatan itu selalu diberikan. Nah, kita juga betul tuas pada karena beberapa hari juga di wilayah Ibu Kota ini diguyur hujan deras dan ada sebuah peristiwa pemirsa yang cukup menyita perhatian kita semua yaitu peristiwa yang berlangsung di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan di mana Menteri Agama Yakut Kolil Komas ini juga memeriksa lokasi tembok robo di MTSN 19 Jakarta Selatan. Yakut melihat beberapa ruang kelas MTSN 19 pemirsa. Nah, kalau yang Anda sempat lihat di layar kaca ya, ini terlihat bagaimana juga kondisi di ruang kelas yang masih berlumpur akibat terendam banjir. Menteri Agama juga berbincang dengan Kepala MTSN 19 untuk mengetahui kronologi kejadian saat tembok robo ini sebetulnya seperti apa sih. Menak bahkan akan melakukan investigasi terhadap MTSN 19 dan sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali. Kita simak pernyataan dari Menteri Agama berikut ini. Semua berduka. Kita juga berduka, Kementerian Agama berduka, semua berduka saya kira. Musibah yang tidak pernah kita inginkan. Tapi memang ada faktor-faktor teknis ya, seperti misalnya posisi madrasa ini yang berada di cekungan. Sehingga ketika air besar menjadi tempat tujuan air karena di bawah. Dan kita lihat sendiri ini ada dua tembok yang bahkan tidak kuat menahan arus air. Dan saya sudah minta ini dari jajaran untuk segera diambil tindak lanjut. Sepertinya memerlukan arsitek khusus ini dalam posisi tanah seperti ini. Ini kita akan perbaiki yang lebih safety ya buat anak-anak. Dan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa segera kerjakan. Nah tentu dalam proses pengerjaan itu, anak-anak ini perlu tempat belajar. Kita akan koordinasikan dengan sekolah atau madrasa terdekat. Tadi saya tanya ke Pak Dirjen, kita yang paling dekat, Man 11 ya. Kita akan coba bicara teknisnya bagaimana pengaturan dengan Man 11 agar bangunan ini bisa kita segera tanggung. Terima kasih.